Terima kasih ini masih bersama kami, Saudara Relawan Indonesia Bersatu melaporkan pembuat berita bohong yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penganiayaan terhadap Wakil Menteri Pertanian. Relawan Indonesia Bersatu datang ke Baris Krimpolri dengan membawa sejumlah barang bukti, berupa tulisan berita atau video. Pelapor mengadukan kasus ini dengan pasal Undang-Undang ITE. Pasalnya, isu penamparan sudah diklarifikasi oleh Prabowo. bahwa peristiwa itu tak pernah terjadi. Meminta Baris Krim supaya berita-berita hoak yang menyerang pemerintah maupun instrumen pemerintah harus ditindak tegas. Bang, bisa di-flash kembang. Hoaknya yang seperti apa, Bang? Ya. Yang dianggap hoak yang mana? Hoak terkait dengan berita adanya penamparan, ada pun apa yang diberitakan cekik. Itu semua hoak, semua tuh. Gak ada benar tuh. Maka kita minta pada Baris Krim, kita mau menjalang pesta demokrasi lah. Kita minta orang-orang yang seperti gini ya perlu ditindak lah, ditindak tegas. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyongkek? Tolong di-crosscheck. Di-crosscheck. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal dirinya yang diisukan menampar salah satu Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di dalam rapat terbatas kabinet. Prabowo membantah informasi tersebut. Prabowo bilang dirinya tidak pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Harvig Hasnul Kolbi. Prabowo mengaku tengah mempelajari serta memproses informasi palsu yang menyebar lewat sebuah kanal Youtube. Saya ketemu aja belum sama wamennya. Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya gak pernah, selalu menterinya. Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Pak Prabowo sekarang sabar. Menanggapi isu penganiayaan Menhan Prabowo, Presiden Jokowi Dodo bilang tidak ada peristiwa penamparan. Jokowi juga meminta publik untuk meng-cross-check karena informasi seperti itu akan muncul lebih banyak di tahun politik. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di-cross-check, di-cross-check. Kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Sebelumnya, sebuah video menyebar lewat unggahan Youtube membahas soal sosok menteri yang menjadi baca pres dan diasumsikan sebagai Prabowo Subianto diisukan menampar Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Hasnul Kolbi, di dalam salah satu momen rapat terbatas. Tim berikutan, Kompas TV. Tim berikutan, Kompas TV. Tim berikutan, Kompas TV.